Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Kamboja di Piala AFF U-19 2024, Garuda Nusantara menang berkat para back tengah. Akui kerepotan, Indra Syafri ungkap kunci sukses Timnas Indonesia U-19 bongkar pertahanan Kamboja. Gagal cetak gol di laga Timnas Indonesia U-19 vs Kamboja, kualitas Jen Sraven mulai diragukan netizen. Menang dua kali di Piala AFF U-19 2024, Indra Syafri justu banjir kritik dari para supporter Timnas Indonesia U-19. Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Kamboja di Piala AFF U-19 2024, Garuda Nusantara menang berkat para back tengah. Timnas Indonesia U-19 berhasil meraih kemenangan atas Kamboja berkat dua gol dari para pemain belakang Garuda Nusantara dalam matchday kedua Piala AFF U-19 2024. Laga yang berkesudahan dengan skor 2-0 atas Kamboja pada Sabtu, 20 Juli 2024, membuat skuad asuhan Indra Syafri mampu mempertahankan posisi puncak klasemen sementara grup A. Berlaga di hadapan ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi motivasi tambahan skuad Garuda Nusantara untuk mengamankan 3 poin penting. Meski sempat mengalami kebuntuan pada babak pertama dengan skor kacamata, namun akhirnya Timnas Indonesia U-19 mampu raih kemenangan setelah melakukan beberapa rotasi usai turun minum. Sejumlah pergantian seperti memasukkan Welber Jardim hingga Jens Raffen seperti menghidupkan kembali permainan skuad Garuda Nusantara. Hasil ini membuat Welber Jardim CS kokoh di puncak klasemen sementara grup A dengan torehan 6 poin yang disusul Filipina dengan raihan 3 poin. Sejak ditiupeluit babak pertama, kedua kesebelasan bermain dengan sangat sabar dengan memainkan tempo pelan pada awal laga. Hal itu terbukti hingga menit 5 belum adanya peluang mematikan yang tercipta baik dari Timnas Indonesia U-19 dan Kamboja. Bahkan, skuad berjuluk Angkor Warriors mampu memberikan kejutan terlebih dahulu ke gawang Garuda Nusantara. Tepat pada menit kelima, Bong Samuel membuat kejutan yang mengancam jala gawang keeper Ikram Algifari dengan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Beruntung, tendangan itu masih berada di atas mistar gawang meski hanya memiliki jarak yang sangat tipis. Timnas Indonesia U-19 nampak mengalami kebuntuan dengan aliran bola yang selalu mampat di lini tengah lapangan. Kamboja selalu melakukan pengawalan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia U-19 sehingga susah mengalirkan bola ke sisi pertahanan. Diketahui, pelatih Kamboja, Pheasopheatra memilih untuk menggunakan skema lima bek demi meladeni cakar tajam dari Garuda Nusantara. Segala macam upaya dilakukan, termasuk melakukan lemparan ke dalam dari Mufli Hidayat, namun sayang servis yang dilakukannya belum mampu membahayakan gawang Kamboja. Langkah awal yang dilakukan pelatih Indra Syafri adalah dengan memasukkan Welber Jardim pada menit ke-34 demi memberikan angin segar. Meski begitu, skor kacamata mewarnai laga sengit Timnas Indonesia U-19 kontra Kamboja hingga turun minum. Memasuki babak kedua, para penggawa asuhan Indra Syafri kembali melakukan segala pola penyerangan untuk merobek jala gawang Kipermatlani. Butuh waktu lama hingga akhirnya Timnas Indonesia U-19 mampu menciptakan gol pertama di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-66 tandukan Kadek Arel melalui skema sepak pojok baru bisa membuka kebuntuan terhadap Kamboja. Selepas gol pertama itu, para pemain skuad Garuda Nusantara bisa bermain lebih lepas dengan melakukan berbagai serangan. Mendekati masa injury time, tepatnya menit ke-86 pemain belakang Timnas Indonesia U-19 kembali mencetak gol kedua. Adalah Iqbal Guijangge yang mampu mencetak gol melalui skema yang sama, yakni serangan dari sepak pojok. Keunggulan 2, 0-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan dan membuat Timnas Indonesia U-19 meraih 3 poin tambahan. Akui kerepotan, Indra Syafri ungkap kunci sukses Timnas Indonesia U-19 bongkar pertahanan Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Syafri, berbicara tentang kunci kesuksesannya membongkar pertahanan rapat Kamboja di laga piala AFF U-19 2024. Skuad Garuda Nusantara berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga keduanya di grup A piala AFF U-19 2024 pada Sabtu, 20 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun, Jen Sraven dan kolega perlu bekerja keras sebelum bisa mengamankan 3 poin keduanya tersebut. Skor kacamata bertahan hingga jeda turun minum, meskipun Timnas Indonesia U-19 mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang. Kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-71 ketika Kadek Arel menyelesaikan umpan sepak pojok kaviatur riski. 15 menit kemudian, Iqbal Guijangge menggandakan skor melalui situasi yang serupa dengan gol pertama. Setelah laga, pelatih Indra Syafri mengakui bahwa dirinya sempat kerepotan menghadapi rapatnya pertahanan Kamboja. Kita hadapi mereka bermain dengan defending, benar-benar butuh kesabaran, butuh situasi bola yang lebih cepat, kata Indra kepada wartawan seusai laga, Sabtu, 20 Juli 2024. Tetapi di babak pertama kita banyak salah passing dan kita pergunakan lebar lapangan, yang biasanya kita overload di pinggir. Tetapi mereka bisa tutup itu, sambungnya. Indra mengaku caranya untuk mengatasi kebuntuan adalah dengan mencoba untuk lebih direct ke kotak penalti. Dan akhirnya di babak kedua, kita ubah untuk bisa direct ke dalam penalti area dan ada dua gol terjadi dan ini perlu kita syukuri, sambungnya. Meski sudah menang dua kali, tim Nas Indonesia U19 belum pasti lolos ke semifinal piala FFU 19 2024. Namun, Indra Syafri sadar betul bahwa peluang Garuda Nusantara untuk lolos sangat besar, karena hanya perlu meraih satu poin lagi menghadapi Timor Leste di laga terakhir. Yang pasti chance kita untuk lolos grup itu sudah sangat terbuka dan kita akan berpikir nanti untuk pertandingan di babak selanjutnya, pungkasnya. Laga terakhir antara tim Nas Indonesia U19 akan digelar pada Selasa, 23 Juli 2024, malam pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gagal catat gol di laga tim Nas Indonesia U19 versus Kamboja, kualitas Jen Sraven mulai diragukan netizen. Penyerang tim Nas Indonesia U19, Jen Sraven mulai diragukan kualitasnya oleh supporter Garuda usai pertandingan melawan Kamboja. Dalam dua pertandingan terakhir tim Nas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, Jen Sraven bermain sebagai pemain pengganti. Pada laga kontra Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jen Sraven masuk sebagai pemain pengganti. Dia masuk menggantikan Arhan Kaka pada menit ke-68, dan membantu skuad Garuda Nusantara lewat golnya. Pemain FC Dordrecht U21 ini mencetak gol pada menit ke-87 yang membuat tim Nas Indonesia U19 menang 6-0 atas Filipina. Sementara pada saat bertemu Kamboja, penyerang berusia 19 tahun ini kembali masuk sebagai pemain pengganti. Jen Sraven masuk pada menit ke-46, tetapi gagal mencatatkan namanya di papan skor dalam laga yang dimenangkan tim Nas Indonesia U19 dengan skor 2-0 itu. Terkait penampilannya dalam dua laga terakhir bersama tim Nas Indonesia U19, netizen Tanah Air mulai meragukannya. Pemain yang dinaturalisasi atas rekomendasi Shin Taeyong tersebut dianggap masih sangat mentah untuk bermain di level tim nasional. Bahkan, beberapa diantaranya membandingkan dengan pemain-pemain yang berkiprah di Liga Indonesia. Tim Nas U19 balik ke setelan pabrik. Masalahnya gak ada pemain dengan skill menonjol. Dulu ada Evan Dimas Zulfiandi yege skillnya bagus. Lalu ada Egy Yowitan. Sekarang yege lumayan cuma jardim. Lainnya biasa banget. Pertandingan berikutnya, tim Nas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, 23 Juli 2024. Menang dua kali di piala AFF U19 2024, Indra Syafri justru banjir kritik dari para supporter tim Nas Indonesia U19. Pelatih tim Nas Indonesia U19, Indra Syafri menjadi bahan kritikan netizen Tanah Air meski meraih kemenangan atas Kamboja di matchday kedua piala AFF U19 2024. Tim Nas Indonesia U19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menariknya, dua gol yang tercipta merupakan hasil dari skema sepak pojok yang dicetak para pemain belakang squad Garuda Nusantara. Adalah Kadek Arel, 66, dan Iqbal Guijangge, 86, yang mampu mencetak gol berkat tendangan sudut yang tercipta di babak kedua. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Jen Sraven dan Welber Jardim sejak menit awal. Apalagi, pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi Starting Eleven Timnas Indonesia U-19. Bahkan, banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan arhan kakak alih-alih memainkan Jen Sraven pada awal babak pertandingan. Keterlaluan kalau, Jen Sraven sama Welber masih enggak jadi starter di next match. Pola main membosankan, dikasih Taungel enggak mau belajar seperti Coach Nova dan ST. Sangat jenuh dan membosankan, tulis akun Zahra Underskor Darmuji. Banyak netizen yang sepakat bila permainan Timnas Indonesia U-19 lebih berwarna sejak masuknya Jen Sraven yang menggantikan arhan kakak. Selain mengkritik keputusan pelatih Indra Syafri yang tidak melakukan perubahan pemain, netizen juga mengkritik permainan Timnas Indonesia U-19 yang dinilai membosankan pada babak pertama. Dari belakang ke tengah, dari tengah ke sayap balik ke tengah lagi terus sayap lagi akhirnya serangan mati, tulis akun Taufik 10. Pola yang sama berulang-ulang jadi mudah dibaca lawan, di sisi lain Coach East dan staffnya terlalu keras kepala dalam pemilihan pemain, tambahnya. Pelatih Indra Syafri disebut masih menggunakan taktik yang monoton seperti pola penyerangan mengandalkan sisi sayap skuad Garudanu Santara. Pola permainan tersebut dianggap sudah ketinggalan zaman dan membuat Kamboja mampu membaca serta mengantisipasi serangan para pemain Timnas Indonesia U-19. Meski mendapatkan banyak kritikan, namun pelatih Indra Syafri bersama Timnas Indonesia U-19 mampu mengamankan posisi puncak klasemen sementara grup A piala AFF U-19 2024. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-19 mendapatkan 3 poin tambahan dengan total 6 poin yang membuat skuad Garudanu Santara berpeluang besar lolos ke babak semifinal. Selanjutnya, Welber Jardim CS akan bersiap untuk menatap laga pamungkas babak penyisihan grup kontra Timor Leste. Laga pamungkas itu direncanakan bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa, 23 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menang dua kali di Piala AFF U-19 2024, Indra Syafri justru banjir kritik dari para supporter Timnas Indonesia U-19. Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Syafri menjadi bahan kritikan netizen tanah air meski meraih kemenangan atas Kamboja di matchday kedua Piala AFF U-19 2024. Timnas Indonesia U-19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menariknya, dua gol yang tercipta merupakan hasil dari skema sepak pojok yang dicetak para pemain belakang skuad Garuda Nusantara. Adalah Kadek Arel, 66, dan Iqbal Guijangge, 86, yang mampu mencetak gol berkat tendangan sudut yang tercipta di babak kedua. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala karena tak mau menurunkan Jen Sraven dan Welber Jardim sejak menit awal. Apalagi, pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi Starting Eleven Timnas Indonesia U-19. Bahkan, banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan arhan kakak alih-alih memainkan Jen Sraven pada awal babak pertandingan. Keterlaluan kalau, Jen Sraven sama Welber masih enggak jadi starter di next match. Pola main membosankan, dikasih tau Ngeel enggak mau belajar seperti Coach Nova dan ST. Sangat jenuh dan membosankan, tulis akun Zahra Underskor Darmuji. Banyak netizen yang sepakat bila permainan Timnas Indonesia U-19 lebih berwarna sejak masuknya Jen Sraven yang menggantikan arhan kakak. Selain mengkritik keputusan pelatih Indra Syafri yang tidak melakukan perubahan pemain, netizen juga mengkritik permainan Timnas Indonesia U-19 yang dinilai membosankan pada babak pertama. Dari belakang ke tengah, dari tengah ke sayap balik ke tengah lagi terus sayap lagi akhirnya serangan mati, tulis akun Taufik 10. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-19 mendapatkan 3 poin tambahan dengan total 6 poin yang membuat skuad Garuda Nusantara berpeluang besar lolos ke babak semifinal. Selanjutnya, Welber Jardim CS akan bersiap untuk menatap laga pamungkas babak penyisihan grup kontra Timor Leste. Laga pamungkas itu direncanakan bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Selasa, 23 Juli 2024, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!